selamat pagi shalom bagi kita semua selamat berjumpa kembali melalui renungan harian turaya edisi rabu 27 desember 2023 masih dalam suasana natal penuh sukacita mari kita memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan kita berdoa Allah Bapak kami yang dalam surga ikuduskanlah namamu kami mengucap syukur berterima kasih untuk pemeliharaanmu untuk kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu kiranya ala roh kudus memberkati memberikan kami hikmat kebijaksanaan menuntun sehingga kami dapat mengerti memahami firman kebenaranmu dan izinkan kami menjadi pelaku firmanmu ampunkan salah dan dosa kami Tuhan dalam anak Yesus Kristus kami berdoa amin pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11 Markus 11 ayat 1 sampai 11 Yesus dielu-ulukan di Yerusalem ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dekat Bethphage dan Bethania yang terletak di Bukit Saitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari dan jika ada orang mengatakan kepadamu mengapa kamu lakukan itu jawablah Tuhan memerlukannya ia akan segera mengembalikannya ke sini mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan lalu melepaskannya dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus maka orang-orang itu membiarkan mereka lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka kemudian Yesus naik ke atasnya banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan diberkatilah kerajaan yang datang kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi sesampainya di Yerusalem ia masuk ke baik Allah disana ia meninjau semuanya tetapi sebab hari sudah hampir malam ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya amin firman Tuhan judul renungan harian kita pada pagi hari ini ia memerhatikan sekelilingnya bagaimana kesan kita jika seorang penguasa yang dihormati turun dari pesawat mewahnya lalu memilih naik kendaraan reot dan tua kita mungkin akan menganggap orang tersebut sedikit kurang waras namun dalam kisah ini Yesus dengan penuh kesedaran hendak menapaktilaskan pengenapan misi penyelamatan Allah melalui sengsara dan kematiannya nebuat alkitab tentang hamba Allah yang menderita akan dinobatkan menjadi raja yang penuh kuasa sesuai dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem simbol keledai muda sebagai tunggangannya hendak menunjukkan pemenuhan nubuatan dan penggambaran kerendahan hati Yesus sebagai raja damai masyarakat Yerusalem menanggapi kedatangannya dengan berbagai cara sebagian besar menghormatinya sebagai raja yang dijanjikan sedangkan yang lain menganggapnya sebagai nabi biasa sambil berseru-seru Hosana mereka juga menghamparkan juba dan ranting-ranting hijau sebagai tanda penghormatan terhadap tindakannya namun karena muda tertipil hasutan maka orang-orang banyak ini berbalik berteriak salibkan dia opini masyarakat sejak dulu hingga kini sering menganggap seorang pemimpin yang hebat pasti tampil heroik bak superman sejatinya Yesus melebihi semua pahlawan yang bisa dibayangkan oleh manusia namun dia menanggalkan semua itu lalu merendahkan dirinya demi menyelamatkan manusia peristiwa natal yang kita kenang adalah awal dimulainya pasca kemuliaan kemuliaan Yesus Kristus tidak dapat dilepaskan dari kesederhanaan bahkan sengsara yang ia tanggung untuk kita Yesus datang menyelidiki dan memeriksa baik Allah maka apakah hati kita pun sudah siap menerimanya Ijinkan Yesus Yesus menyelidiki hati terima kasih telah menerimanya agar semarak natal benar-benar membawa makna dan terus membarui hidup natal dengan sungguh kedatangan Tuhan Yesus dalam kesederhanaannya kami yakin dan percaya engkau terus bersama dengan kami dalam segala keadaan kami ajarkan kepada kami untuk terus berpengharapan kepada mu Dan memegang teguh iman dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Pada pagi hari ini kami berdoa untuk anggota jemaat Dalam masa pendidikan, dalam perkembangan, dalam pekerjaan mereka Tuhan-Tuhan kiranya menjaga dan memelihara Memberkati segala usaha yang dilakukan oleh keluarga Kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat yang saat ini Sedang sakit dalam berbeban berat dan dalam kedukaan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, penghiburan Dan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga Untuk mendapatkan penyembuhan Membantu anggota jemaat yang melewati masa duka Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Menuntun dan menjaga kami Kami memenyerahkan seluruh kehidupan kami Dalam kasih pemeliharaanmu Ampunkan salah dan dosa kami Dalam anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian perenungan harian kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton!